Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Yang kami hormati para wakil ketua DPR RI Para anggota DPR RI hadirin sekalian yang berbahagia Puji syukur kehariat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya Kita dapat menghadari rapat paripurna penutupan Masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 Sekaligus menutup masa kerja anggota DPR RI Periode 2019-2024 Tanpa terasa masa bakti selama 5 tahun telah kita jalani Sejak tanggal 1 Oktober 2019 Dan hari ini kita berada pada hari terakhir Selama bekerja pada periode 2019-2024 Kita bangsa dan negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan Dalam mewujudkan tujuan bernegara Kita dan dunia menghadapi pandemi COVID-19 Yang berdampak pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi Dunia dihadapkan pada konflik geopolitik regional Yang berdampak pada krisis pangan dan energi global termaksud Indonesia Pembangunan nasional yang berada dalam situasi pemulihan yang ekonomi Yang juga harus menyelesaikan permasalahan struktural Dalam berbagai bidang membutuhkan kapasitas keuangan negara yang kuat Pemilu tahun 2024 yang penuh dengan dinamika Merupakan pengalaman baru bagi bangsa dan negara Dalam menjalankan praktik demokrasi Semua perjalanan sulit tersebut dapat kita hadapi dan lalui bersama Kita kuat menghadapinya karena kita bersatu dan kita bersatu Karena kita memiliki jiwa gotong royong yang kuat Inilah kita Indonesia kuat karena bersatu, bersatu karena kuat Dalam kurun waktu 5 tahun kita telah membangun kerja bersama Suatu kerja yang harmonis tetapi penuh dinamika Kerja yang memiliki komitmen untuk kepentingan negara Indonesia Dan kepentingan rakyat Indonesia Kerja bersama ini gotong royong Tidak hanya di antara kita Para anggota dewan dari berbagai fraksi Tetapi juga kerja bersama dengan presiden seluruh jajaran kabinet MA, MK, KY, TNI, PORI, Bank Indonesia, OJK, BUMN dan seluruh komponen bangsa Marilah kita berikan apresiasi atas kebersamaan kita semua selama ini Untuk bekerja bersama gotong royong dalam membangun Indonesia Sidang dewan yang terhormat Menjelang akhir masa bakti periode 2019-2024 DPR RI bersama pemerintah Telah menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang Yang telah disetujui menjadi undang-undang Di antaranya adalah sebagai berikut Undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 Undang-undang tentang keimigrasian Undang-undang tentang kementerian negara Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden Dan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 Dengan demikian selama periode 2019-2024 DPR RI telah menyelesaikan 225 rancangan undang-undang yang terdiri atas 48 rancangan undang-undang dari daftar prolegnas 2019-2024 177 rancangan undang-undang kumulatif terbuka Dan terdapat 5 rancangan undang-undang yang tidak dilanjutkan pembahasannya Dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama periode ini DPR RI juga telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional Yaitu antara lain pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan metode omnibus law Suatu pembentukan undang-undang yang terintegrasi dengan perubahan dari berbagai undang-undang lain Tugas membentuk undang-undang merupakan tugas bersama antara DPR RI dan pemerintah Oleh karena itu hal tersebut menjadi komitmen bersama DPR RI dan pemerintah Dalam menyelesaikan agenda pembentukan undang-undang dalam prolegnas Kita menyadari bersama bahwa dalam membentuk suatu undang-undang Terdapat berbagai perspektif, kepentingan, keberpihakan dan dampak yang perlu diperhatikan Dalam membentuk undang-undang dibutuhkan political will Atau kemauan politik yang kuat dari para pihak Fraksi-fraksi di DPR RI dan dari pemerintah Agar dapat mencapai titik temu substansi undang-undang Yang sungguh-sungguh bagi kepentingan negara Indonesia dan rakyat Indonesia Kedepan haruslah menjadi evaluasi kita bersama dalam menetapkan prioritas prolegnas yang selektif Sehingga dapat diselesaikan dalam masa periode kerja 5 tahunan DPR RI Kita juga harus mendengarkan kritik dan otokritik dalam membuat undang-undang Yaitu pembentukan undang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan syarat formal Serta dibuka meaningful participation dari rakyat Melalui pembentukan undang-undang yang memenuhi syarat formal Serta meaningful participation dari rakyat Kualitas suatu undang-undang akan teruji Apakah undang-undang tersebut sungguh-sungguh untuk kepentingan negara dan rakyat Sidang Dewan yang terhormat Pada bidang anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyelesaikan dua undang-undang pada masa sidang satu ini Yaitu undang-undang tentang pertanggung jawaban APBN tahun anggaran 2023 Dan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2025 Undang-undang APBN tahun anggaran 2025 berada pada masa transisi pemerintahan Sehingga dirancang untuk dapat menciptakan perekonomian makro yang kondusif Serta memberikan ruang bagi kebijakan dan program kerja dari pemerintahan yang baru Pada periode 2019-2024 APBN telah menjadi instrumen yang sangat penting dan strategis Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Menopang pembangunan nasional Serta memberikan perlindungan sosial bagi rakyat Bahkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 Gejolak ekonomi sosial Gejolak ekonomi global Krisis pangan dan energi APBN berfungsi menjadi penopang Stimulus serta katalisator Dalam pemulihan ekonomi Dan menjaga kesejahteraan rakyat Kedepan kita harus mempertajam Kualitas belanja negara yang berkualitas Dalam menyelesaikan masalah struktural Berkualitas dalam memberikan perlindungan sosial Berkualitas dalam melakukan pemerataan pembangunan Serta berkualitas dalam membangun daerah Belanja APBN yang semakin berkualitas Akan dapat mendekatkan kita dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045 Sidang Dewan yang terhormat DPR RI telah menyelenggarakan pengawasan Atas pelaksanaan undang-undang dan kinerja pemerintah Dalam pembangunan nasional Selama periode 2019-2024 Kita telah melaksanakan fungsi pengawasan Melalui rapat kerja Sebanyak 1.063 rapat Rapat dengar pendapat Sebanyak 1.356 rapat Rapat dengar pendapat umum Sebanyak 852 rapat Kunjungan kerja ke daerah Sebanyak 1.199 kunjungan Kunjungan kerja ke luar negeri Sebanyak 163 kunjungan Kunjungan kerja Sebanyak 1.600 kunjungan Panitia kerja Sebanyak 418 panja Dan panitia khusus Sebanyak 1 pansus Pengawasan DPR RI Berfungsi dalam menjalankan Prinsip checks and balances Atas pemerintah dan lembaga negara Dalam menjalankan undang-undang Serta kinerja tupuksinya Fungsi pengawasan DPR RI Selalu diarahkan Untuk memastikan Bahwa penyelenggaraan negara Dilaksanakan Sesuai dengan undang-undang Dan pemerintah Benar-benar Mensejahterakan rakyat Dan mempermudah kehidupan rakyat Dalam segala urusannya Dalam rangka melaksanakan Fungsi diplomasi parlemen DPR RI telah menjadi Tuan rumah pada beberapa Sidang internasional Kegiatan diplomasi parlemen Dilaksanakan secara bilateral Dan multilateral Peran dan kerjasama DPR RI Dengan berbagai parlemen negara lain Diarahkan untuk ikut membangun Tata politik, sosial, ekonomi Dan budaya di dunia yang lebih baik Adil, sejahtera, aman dan damai Bagi kehidupan umat manusia Di seluruh negara DPR RI Juga ikut mengambil peran Dalam memperjuangkan Berbagai kepentingan nasional Pada forum internasional Sidang Dewan yang terhormat Demikianlah secara ringkas Apa yang telah kita kerjakan Pada masa sidang ini Dan selama lima tahun masa kerja Yang merupakan kerja kolektif Dari seluruh anggota DPR RI Komisi, badan, dan alat kelengkapan Dewan lainnya Atas nama pimpinan DPR RI Kami menyampaikan apresiasi Dan ucapan terima kasih Atas capaian kerja Bapak Ibu yang terhormat Seluruh anggota DPR RI Selama bekerja bersama-sama Kami semua Kini sampailah pada kita Pada akhir masa bakti Periode 2019-2024 Telah lima tahun kita bekerja Telah lima tahun kita berupaya Tentu saja Tidak semua dapat kita laksanakan Secara sempurna DPR RI harus terus Menyempurnakan diri Menerima kritik dan otokritik Memperbaiki segala kekurangan Meningkatkan kualitas kelembagaan Serta semakin memenuhi harapan rakyat Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI Kami juga menyampaikan apresiasi Kepada jajaran pemerintahan Lembaga negara Serta seluruh mitra kerja yang selama ini Telah bekerja bersama Dalam membangun Indonesia Kami juga menyampaikan permohonan maaf Apabila selama bermitra Terdapat hal-hal yang kurang berkenan Kepada rekan-rekan pers Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih Atas kerjasama selama ini Karena telah ikut mengawal jalannya Kedaulatan rakyat Semua kritik dan saran yang diberikan kepada DPR RI Telah menjadi bahan masukan yang sangat berharga Bagi perbaikan DPR RI Kami juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih Kepada para akademisi Para pakar Para mahasiswa Kalangan intelektual LSM Dan komponen masyarakat Yang telah menjadi mitra kritis Atas setiap kebijakan negara Yang diputuskan oleh DPR RI Semoga partisipasi dalam mengawal Kebijakan publik tersebut Terus dapat dilakukan Karena dapat mencerdaskan kehidupan bangsa Kami juga menyampaikan apresiasi Dan ucapan terima kasih Kepada seluruh perangkat kerja ASN DPR RI Serta perangkat pendukung Yang telah ikut menopang Berbagai urusan administratif Kunjungan kerja Dan persidangan Sehingga ikut membantu Kelancaran dan keberhasilan kerja DPR RI Atas nama pimpinan Dan seluruh anggota DPR RI Kami juga menyampaikan Ucapan terima kasih Atas kepercayaan rakyat kepada kami Sehingga dapat menjalankan Kedolatan rakyat Yang diamanatkan kepada kami Kami juga menyampaikan Permohonan maaf Atas segala kekurangan kami Selama menjalankan tugas DPR RI Dan DPR RI Akan selalu menyempurnakan diri Agar semakin dekat Dengan harapan rakyat Atas nama pimpinan DPR RI Kami juga menyampaikan Apresiasi atas kerja Bersama kita selama ini Tetap menjaga dinamika yang harmonis Serta konstruktif Dalam menjalankan tugas konstitusional Kami pimpinan DPR RI Juga memohon maaf Apabila selama memimpin DPR RI Terdapat hal-hal yang kurang berkenan Bagi anggota DPR RI Ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI Semoga kita dapat Terus menjemurnakan DPR RI Sebagai lembaga wakil rakyat Yang semakin baik Esok tanggal 1 Oktober 2024 Para calon anggota DPR RI Hasil pemilu tahun 2024 Akan mengucapkan Sumpah janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan Untuk memulai tugas Anggota DPR RI Untuk 5 tahun ke depan Selamat bertugas Kepada anggota DPR RI Periode 2024-2029 Dan bagi anggota DPR RI Yang belum terpilih kembali Selamat bekerja Dan mengabdikan diri Di tempat tugas yang baru Serta terus menjalankan komitmennya Membangun Indonesia Terus mempersatukan rakyat Dalam semangat gotong royong Kita tidak perlu menjadi luar biasa Untuk memulai kerja membangun Indonesia Yang terpenting adalah Kita harus memulai kerja Untuk dapat menjadikan Indonesia Luar biasa Marilah kita terus mengambil peran Dan kerja bersama Dalam menjaga Merawat Dan membangun Indonesia Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Senantiasa Memberikan rahmat dan bimbingannya Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sidang Dewan yang kami hormati sebelum menutup acara rapat paripurna kita hari ini perlu kami sampaikan pula bahwa berdasarkan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2024 tentang pemberian penghargaan kepada anggota DPR RI pada akhir masa keanggotaan maka pada rapat paripurna hari ini akan diagendakan pemberian sekaligus penyematan PIN kepada perwakilan fraksi-fraksi dari pimpinan DPR RI karenanya kami persilahkan kepada Sekjen untuk mempersiapkan persiapan penyematan PIN penghargaan dan pemberian piagam penghargaan anggota DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 sebelumnya kami mengundang kepada anggota DPR RI perwakilan fraksi-fraksi untuk dapat maju ke depan yang akan disematkan PIN penghargaan dan akan menerima piagam penghargaan atas nama pertama fraksi PDI Perjuangan Ibu Diyah Pitaloka Esos MSI fraksi Partai Golkar Ibu Mutia Hafid fraksi Partai Gerinda Bapak H. Subarna S.E. MSI fraksi Partai Nasdem Bapak Robert Rowe fraksi PKB Bapak Marwan Dasopang fraksi Partai Demokrat Bapak Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI fraksi PKS Ibu Dipel Ing Hajah Diyah Nurwitasari M.I.Pol fraksi PAN Bapak Selamet Aryadi SPSI fraksi P3 Bapak Ahmad Baidowi Esos MSI untuk beberapa nama anggota DPR perwakilan fraksi-fraksi yang baru saja disebut namanya dimohon untuk dapat maju ke depan meja pimpinan DPR Bapak 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 Terima kasih. Terima kasih. Penyematan PIN Penghargaan Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2019-2024 secara simbolis oleh pimpinan DPR. Penyematan PIN pertama kepada fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi PKB. Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada perwakilan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, dan fraksi PKB. Dilanjutkan dengan penyematan PIN penghargaan kepada fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi P3. Dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan Anggota DPR RI Masa Keanggotaan 2019-2024. Dilanjutkan dengan foto bersama berkenan kepada pimpinan DPR untuk dapat bergabung foto bersama dengan anggota DPR perwakilan fraksi-fraksi yang baru saja disematkan PIN penghargaan dan menerima piagam penghargaan. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya foto bersama dengan para anggota DPR yang hadir di ruang rapat paripurna. Berkenan kepada Bapak Ibu anggota DPR yang hadir untuk dapat berdiri dari tempat duduknya masing-masing dan merapat ke bagian atau sisi tengah. Kita akan melangsungkan foto bersama pimpinan DPR RI, anggota DPR RI perwakilan fraksi-fraksi yang telah baru saja menerima PIN penghargaan dan baru saja menerima piagam penghargaan dengan para anggota DPR RI yang hadir di ruang rapat Nusantara. Terima kasih. Kemudian berkenan menghadap ke arah balkon. Terima kasih. 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 Baik demikian penyematan pin penghargaan dan pemberian piaga penghargaan anggota DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 berkenan kepada pimpinan DPR untuk dapat kembali ke kursi pimpinan dan berkenan kepada para anggota DPR untuk dapat kembali ke kursi anggota masing-masing akan dilanjutkan dengan rapat paripurna. Kita tutup dulu ya. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya. Dengan seizin sidang Dewan maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrobilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya salam kebajikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.